Dimana titik tidak masuk akalnya? Dimana titik tidak masuk akalnya? Dimana titik tidak masuk akalnya? Halas ada mobil! Hai guys, diari Malming ini, daripada kalian yang jomblo-jomblo sagnian sendirian di rumah, lebih baik gue hibur dengan efek 2-bit yang bisa membuat mata kalian terkontaminasi, bahkan tergenjutsu ingin membeli pabrik insto. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Cerita ini bermula di abad pertengahan Piraun versus PP, dimana dikisahkan ada sebuah keluarga yang tak bisa bayar cicilan KPR, sampai mereka harus sedikit dari sana, padahal hanya telat bayar sekitar 1 tahun. Kalian tahu kan uang cicilan KPR dibawa kemana? Yap, benar. Dipakai ganti skin alis tiap hari. Lihat, no. Karena para pegawai kooperasi ini tak bisa dibujuk, mereka pun mulai berkemas-kemas sambil menuturkan bacotannya satu sama lain, akibat rupanya satu keluarga ini adalah seorang begundal yang manusia berbatang namanya Rian Tanpa Demasif, sedangkan yang batwa casan bernama Sari, dimana saat berkemas, mereka pun melihat sebuah surat dokumen milik warga Rohingya tutorial cara mendapatkan perlindungan dari agar bisa diterima di negara orang. Kukira tersesat, ternyata Google Maps mereka cuma ada rute ke negara Wakanda. Di sisi lain ada keluarga dari dua begundal tadi yang kata maknya mereka mau login kembali ke rumah karena sudah bosan hidup luntang lantung namun sayangnya kabar tersebut mengketar-ketirkan hati anaknya bernama Bunga. Hmm, tapi Mira tetap tinggal sama Nd dan kakek kan? Nah, itu di alasannya takut dididik jadi begundal. Kala itu saat ada seorang minion belanja tahu untuk membuat Ah Wu Ho Heng beserta minyak-minyaknya yang blubuk-blubuk ia pun tak sengaja menggedebukan dompet yang padahal cuman isi KTP itu pun udah didaftarkan pinjol geblek emang. Alhasil Bunga yang melihat dompet ia pun langsung menggebe pahalanya setelah streaming film Siksa Neraka. Saya gak sadar kalau dompet saya jatuh, Mbak. Ya iyalah dompet tipis gitu kayak kertas ulangan umum. Setelah menggebe pahalanya datanglah bibit-bibit perusahaan rumah yaitu dua begundal ini karena yang berwajah sampai cangkemnya udah memberikan ulti ingin menginvasi toko 25 jam yang sudah berdiri mengalahkan Nyonya Mener. Oh iya, Pak, Bu maksud kepulangan kami adalah kami mau mengurus-urusan penting. Kami mau mengambil ahli toko ini. Tapi sayangnya bapaknya lebih memilih adu cangkem dengan anaknya karena hanya usaha ini andalan si bapak teman Nolan ini dalam menghidupi keluarganya. Namun dengan menjelma menjadi doble saya aslinya dua orang mereka berdua pun pura-pura kalau toko tersebut milik Rian padahal 15 tahun yang lalu bapaknya sudah membeli toko itu dari Rian. Rian, kamu sendiri kan yang jual tanah dan toko itu ke bapak? Ah, enggak, Pak. Saya enggak jual ke bapak. Buktinya sekarang, Pak. Datang-datang bukannya berbagi rejeki malah berbagi masalah. Mendengar ke BGG STN anak dan menantunya si bapak pun tak segan-segan memaki-maki dua begundal ini sampai mereka kena mental dan lockout begitu saja. Bahkan cucunya langsung mengungkapkan sebuah rahasia yang dipendam selama ini dan pastinya begitu membagongkan. kenapa ya sama ibu setega itu sama kita? Saya juga enggak tahu. Mereka itu ausasa. Makanya Mira selama ini enggak pernah betah tinggal sama mereka. Lah, sungguh bagong sekali bukan? Dia tadi nanya terus sekarang malah jawab sendiri. Di sisi lain, dua begundal gandul ini pun mulai merencanakan sesuatu tutorial cara menilap toko tanpa menyuap pemilik toko dimana mereka langsung menyewa seorang preman mental Susu Denko untuk mengkomeng acak-adulkan seisi toko. Eh, siapa kamu? Acak-acak bagi kalian. Ini bukan toko kalian lagi. Ini toko mau kita segel. Minimal nyari preman yang sangaran dikit lah bang. Kayak bapak-bapak suka ngutang goreng kan? Lalu tak berselang lama ngesponlah Rian dan Sari ke sana untuk mengusir kedua orang tuanya termasuk anaknya sendiri dari toko dengan jurus ke flying victiman mereka mengatakan kalau kedua orang tuanya sudah merampas toko milik menantunya selama 15 tahun. Lian, bapak beli toko ini dari kamu. Toko ini milik bapak. Mana buktinya, Pak? Mana buktinya? Nggak ada, kan? Lagian beli toko kagak rubah sertifikat sih. Gini kan jadinya. Beruntung, si bapak memiliki seorang saksi ketika pembayaran pembelian toko sehingga ia yakin pasti bisa mendapatkan tokonya kembali dan menyepak kedua manusia begundal ini dari sana. Nanti bapak buktikan. Bapak ada saksi. Silahkan. Silahkan buktikan. Buktikan kalau bapak ada saksinya. Sementara itu di suatu dimensi yang lain. Bapak saya sudah lama meninggal, Pak. Yaelah. Saksinya malah koit. Di sana si bapak pun bilang kalau ia masih punya saksi cadangan orang yang dulu menulis kuitansi pembayaran emang ngaruh ya. Cuman saksi yang nulis kuitansi lho. Dimana setelah ketemu dengan si saksi yang kebetulan sedang ingin top up diamond di warung Bu Judas ia pun langsung mengungkapkan kluk kesahnya sehingga saat pulang Rian yang hendak menagih toko ia pun terketar-ketirkan mendengar kalau bapaknya udah menemukan saksi orang yang dulu menulis kuitansi pembayaran. Saksinya tiba-tiba pikun. Kala itu si bapak pun auto emosi memaki-maki saksinya dengan kata-kata kebun binatang. Gua jadi si bapak auto ngecit polisi baik sih biar bisa baku hantam tanpa masuk jeruji sel. Karena rupanya yang sipikun dari gua hantu ini telah disoga oleh Rian dengan menggifuikan amplop coklat agar bisa dibungkam dan cangkemnya bisa disetting sedemikian rupa. Ya, beginilah kondisi hidup di bumi. Dimanapun pasti aja ada manusia kayak gini. Nah, keesokan harinya Bukundal Rian pun membawakan mertuanya sendiri pengacara untuk membayar uang kompensasi senilai 500 juta akibat udah memakai kiosk menantunya sendiri tanpa izin. Bapak harus bayar uang kompensasi kepada saya sebesar 500 juta. Ke orang-orang di film gampang banget dapet uang ya. Hal hasil mendengar itu emaknya langsung terklepek-klepekan hampir wasdet hari itu juga. Tapi dengan pertolongan bawah X kanan-kiri kanan R1 kanan bawah atas segitiga si mapun bisa diselamatkan dan sekarang bisa reban santui di atas kasur bersama ayang bepnya. Sedangkan Bunga langsung menemui orang tuanya untuk memohon agar nenek dan kakeknya tak dipenjara sebab mereka tak bisa membayar uang kompensasi seharga Inopazenik. Bunga Bilek anjing lah niat niat nasehatin malah dikit dari kakak. Kesokan harinya Rian pun kembali datang ke rumah mertuanya untuk menagih uang kompensasi dimana ia merekomendasikan tutorial cara bayar uang kompensasi tanpa scan KTP berselfie Ria kemudian yaitu dengan menjual rumah peninggalan buyut si bapak hasil giveaway dari Belanda di keranjang kuning sampai membuat emaknya terbagongkan melihat peran yang ia dapat karena lupa ikut gradir resik sebelum pembuatan film kenapa nasib kita kayak begini punya anak satu-satunya tapi malah durhaka nah kalau untuk itu sih silahkan konsultasikan ke pihak penulis naskah bu beberapa minggu kemudian akhirnya Rian pun bisa mengambil alih tokonya kembali toko Rian Sari gak ada ide bikin nama toko tinggal gabungin nama aja ya kan sementara bapaknya yang datang ia pun menyerahkan amplop coklat yang begitu tebal wih kalau pakai daftar bu pasti diterima nih sekarang bapak sama ibu harus tinggal di mana kalau sudah gak ada rumah ini ya jangki orang susah ibu lah mereka kan emang susah blok beruntung si bapak yang masih apal ciri esoyam mereka pun bisa mengontrak sebuah rumah untuk mereka tinggal meskipun setelah ini kepalanya bisa keliangan dimana nyari uang buat makan sehingga dengan terpaksa si bapak harus merelakan membuang gelar nganggurnya yang udah lama ia pupuk bahkan sempat menempati top global pengangguran beban keluarga paling gak guna sedunia akibat sekarang ia berniat mencari info locker meskipun tanpa menggunakan orang dalam dan juga amplop berwarna coklat dimana besoknya dengan bermodalkan kokian bunga pun mencoba mendatangi salah satu locker namun sayangnya gagal tak lolos karena bukan orang titipan cuaks sementara kakeknya berwajah mencari info locker ia pun udah keterima menjadi builder kebun orang yang tiap hari harus merawat sayur mayur milik juragan kampung nah hari itu juga bunga yang tak menyerah karena tak diterima di perusahaan manapun ia pun mencoba melamar sebagai builder ART di rumah emak ini tapi dengan syarat mantap kira-kira umur berapa ya udah bisa beli rumah segede gini disana bunga pun auto terbagongkan ketika anak emak ini pulang karena rupanya orang yang dulu pernah diselamatkan dompetnya kamu yang waktu itu ngasih dompet aku kan aku gak ingat ya elah pakai pikun segala tinggal bilang iya udah selesai dimana mengetahui bunga sedang ingin melamar kerja di rumahnya apalagi dulu ini babang-babang sempat tersaknikan dengan kegood lookingan bunga ia pun auto diterima menjadi builder ART dengan jenjang karir berkemungkinan menjadi istri babang ini ya sebut aja Tio dah emang bener cuy kalau mau nyari kerja instan tanpa memandang skill ya harus good looking yaudah mulai besok kamu boleh kerja disini ya tampang Tio auto betah di rumah sini ketika pulang bunga pun mengungkapkan kalau dengan bermodalkan wajah bawaan pabrik yaitu emaknya ia pun bisa keterima kerja secara easy PC misi foya-foya tapi mendengar cucunya keterima kerja si Colin auto kepikiran takut cucunya diruda paksa mengingat maraknya kasus pemerkosaan di negeri Wakanda Wakanda ya guys Wakanda bukan ini di sisi lain terjadilah sebuah ducangkem antara Rian dan Sari akibat Sari pulang-pulang selalu shopping party menghabiskan uang yang padahal uangnya ambles secara mendada karena Rian menggunakannya untuk taruhan bermain kakek Zeus iya beginilah cerminan kalau nyari pasangan yang sefrekuensi sefrekuensi ngabisin duitnya maksudnya kemudian saat hari udah berganti skin bunga yang berwajah sehari kerja Tio pun mulai mencoba membuat jantung bunga mengedak dikduk serrr namun bukannya jatuh cinta yang ada bunga malahan bagong setelah mengetahui Tio manusia yang suka sakit-sakitan bahkan tiap hari Tio harus cuci darah menggunakan sunlet agar tak terkontaminasi dari kuman-kuman toksik mengingat Tio seorang player ML sedari kecil kalau itu saat emaknya datang ia pun mengabarkan kalau mereka gagal mendapatkan ginjal yang fresh sehingga membuat bunga jadi kepikiran kakek dan neneknya yang juga sama-sama punya penyakit bahkan bisa wastet kapanpun sampai membangkitkan semangat Tio kembali karena baru tahu kalau bukan dia saja yang bisa wastet kapanpun nah di pagi itu juga Sari yang mencoba melakukan tutorial dagang seperti bapaknya dulu Mbak mampir di warung sini Mbak sejak kapan warung marketingnya kayak gini namun sayangnya di hari pertama mereka bekerja sama sekali tak mendapatkan pelanggan bahkan ketika hari udah melompat sekitar beberapa minggu kini kios warung 25 jam mereka pun harus bangkrut tutup permanen karena sudah tak memiliki modal untuk mengisi kios beginilah jika uang di tangan yang tidak tepat kagak punya etos kerja rugi juga walaupun kaya makanya kalian kalau nyari pasangan cari yang rajin aja udah simple kalau itu mereka pun harus mencari kontrakan baru dengan kondisi skin rumah yang banyak bocornya ya gimana lagi menyesuaikan budget sementara bunga yang sudah bekerja beberapa minggu ia pun sudah mendapatkan giveaway rumah dari tio untuk nenek dan kakek bunga agar bisa kembali mantap-mantap dan menciptakan anak yang tidak membegundalkan seperti sari mana bisa udah expired itu oh iya satu lagi mas parhan minta keluarganya untuk biayain pengobatan nenek sama kakek widih beginilah jika punya kelebihan good looking banyak tunjangannya cuy disana neneknya pun sadar kalau majikanya terkelpak-kelpak dengan bunga namun bunga yang merendah untuk meroket ia pun awalnya tak percaya mengingat masih banyak cabai-cabean di luar sana yang bisa membuat mata tio mengeluarkan kartu ATM-nya acuaks kini hari demi hari mereka berdua pun semakin dekat melebihi kedekatan hati kalian dengan kantong empedu di tubuh kalian bahkan si tio yang udah terlalu sakni ia pun mulai merabat tangan bunga mengangkatnya sedikit ke atas lalu mengatakan ikan hiu bawa bunga I love you bunga tapi sayangnya si bunga sama sekali tak merespon pantun tersebut kiasian ini tio auto ngebadut sih join Udin di film kemarin malam harinya bunga pun bercerita kalau tio tadi bikin pantun ala kadarnya sampai membuat bunga ingin menyentil ginjalnya yang udah sakit-sakitan hal hasil mengetahui tio punya penyakit ginjal neneknya pun kepikiran ingin menggivoykan ginjal untuk tio meskipun tahun rilisnya udah agak sepuh ya gak apa-apa lah ya walaupun udah tahun lawas tapi second seperti baru di sisi lain ada Rian yang sedang menerima baku hantam oleh para warga akibat ketauan cosplay jadi hayam maling namun ketika Sari datang lah lah salah salah baku hantam kala itu Rian pun harus ditransfer ke rumah sakit tanpa menerima ganti rugi oleh para minion dan disana ia pun melihat anaknya yang sedang bercakap dengan orang kaya yaitu tio bersama maknya tentang nenek bunga yang memengifuikan ginjalnya apalagi disana bunga dibuat serasa nge-fly ke surga setelah mendengar kata-kata dari tio kamu cepet sehat ya biar kamu bisa jagain cucu nenek ya tanpa nenek minta saya janji saya bakalan jagain mirah karena mirah sangat berarti buat saya nek wahoy rahim kuanget buang nah melihat anaknya dekat dengan orang kaya dua bugundal ini pun datang ke rumah tio meskipun kondisi wajah rian seperti habis dicipok brody dimana kedatangannya untuk meminta uang aduh malu-maluin becuy tujuan kami datang kesini itu ingin minta uang akibat emaknya udah menggifuikan ginjal jadi mereka meminta kompensasi sarga ginjal dan anehnya ini emak mau-mau aja menuruti keinginan mereka mereka datang ke rumah tio masa iya kagak ketemu bunga kocak gaming emang ini film bunga dimana weh di kamar sama tio namun setelah mendapatkan cuan yang banyak kini rian pun terlihat memakai kursi roda akibat insiden selebrasi seperti ronaldo tapi malah kepleset sedangkan istrinya saat ingin memasak air biar matang cakep ia pun tiba-tiba disleding oleh makhluk astral sampai air panas itu mengecerotkan kakinya yang ujung-ujungnya nasibnya sari sama seperti rian wih mayan tuh pake barbekuan ada merah-merahnya di tengah kaki yang hampir matang kebanyakan pake hot tin cream kini mereka berdua pun harus sedikit dari rumah kibat uangnya udah habis dipake ngeslot geblek emang dan bisa-bisanya saat berjalan beberapa sentimeter para warga pun berlarian lawan arah karena akan terjadi longsor hingga kebadua bugunal ini ngeyel dikasih info maseh mereka pun langsung teruruk oleh sebuah editan yang begitu realistis mamam tuh gak takut longsor kan di sisi lain proses penggifoyan ginjal pun berjalan lancar Tio sudah berhasil sadar dari mati surinya begitu juga dengan nenek bunga dan disana Tio pun sempat cerita kalau waktu ini orang tua bunga sempat datang ke rumah meminta cuan segepok sebagai kompensasi pemberian ginjal hal hasil mendengar itu bunga langsung bagong lalu bilang kalau Tio sudah ditipu menggunakan jurus cangkem doble nah kala itu bunga pun langsung datang ke rumah ortunya tapi udah ditempati oleh orang lain ya Allah aku harus cari kemana lagi ya orang tuaku yang suka bikin ulah itu jujur kali cangkemnya hingga datanglah seorang minion yang mengabari kalau ortu bunga udah tertimbun longsor hidup-hidup sehingga bunga pun auto ke TKP mencari orang tuanya ini mereka lagi nyari korban longsor apa berburu harta karun disana para warga pun berusaha mencari korban longsor sampai mengalih hingga ke inti bumi sampai akhirnya salah satu warga menemukan sebuah tangan dan langsung mengabari Pak Ustadz yaitu The Legend of Windah Basukernes yang join mencari keberadaan keluarga bunga selesai menggali akhirnya mereka pun berhasil mengevakuasi kedua orang tua bunga dengan nyawa yang udah kembali ke wallpaper lumba-lumba tentunya dimana hari itu juga mereka mulai mentransferkan kedua bugundal ini menuju rumah mempertemukan orang tuanya dengan nenek dan kakek tapi saat sampai Mirah bawa mereka ke tempat lain jangan diurus disini ye si Colin minta disentil ginjalnya malah ikutan jadi begundal sekarang mendengar itu Tio langsung menyuruh para warga untuk memandikan mereka di rumahnya sehingga proses pemanian bisa dilakukan namun sayangnya Broja memberikan beberapa guyuran daki-daki di tangan mereka tetap menempel tak mau hilang apalagi tangan Sari tiba-tiba berstanding dengan sendirinya sampai membuat para warga lari ketar ketir mayat hidup mayat hidup bu Sari hidup lagi mayatnya hidup lagi itu paustad waktu dimandiin mayatnya bu Sari hidup lagi tangannya bergerak ya ilah tangan gerak doang mah bukan hidup setelah terkena prank oleh mayat si Sari kini akhirnya mereka bisa mengdelipirikan jenazah dua bugundal ini menuju film siksa neraka dengan melewati berbagai macam rintangan tentunya seperti jalan yang beca sampai mayat yang tiba-tiba berat seperti beban hidup kalian apalagi para warga tiba-tiba latah membuang keranda ke jurang akibat mendengar ulti dari Eudora gak ada hujan gak ada angin bisa-bisanya bekasih ada petirnya nah singkat cerita ketika Ri udah berganti skin mereka pun belum juga sampai di pemakaman ya mungkin slot makam sedang full kebetulan habis di Boking hal asil Tio dan Bunga terpaksa meminta tolong ke nenek kakeknya untuk mencarikan slot makam karena kebetulan neneknya punya orang dalam hingga akhirnya mereka mau membantu proses pemakaman kedua anaknya meskipun hati ingin menggedik mereka Sampai akhirnya tepat jam 12 tank sampailah mereka di sebuah pemakaman yang jauh di luar kota Nganjuk City tapi saat sampai pemakamannya malahan berisi air terjun saat digali seperti waterboom tapi ini versi mini jadinya mereka pun terpaksa mengubur dua bugundal gandul ini disana daripada begadang lebih lama lagi lalu sakit terkena penyakit jantung namun saat mau dimasukkan ke liang lahat widih banjirnya real banget guys datanglah banjir bandang yang mengketar ketihirkan para warga sampai mereka gagal menggebe palanya memasukkan Rian dan Sari ke pemakaman malah bilang alhamdulillah lalu film ini pun ditutup dengan editan yang sangat mantap karena keranda dua bugundal tadi harus hanyut di bawah banjir tamat wow film yang sangat realistis ya guys oke pesan immortality nya disini seperapa banyak pun kalian memiliki uang jika kalian tak memiliki kemampuan untuk mengatur keuangan maka seperapa banyak duit yang ada di dompet atau ATM kalian akan ludes begitu saja bisa jadi untuk keperluan pribadi yang tak ada gunanya ya contohnya gaya hidup BPJS budget pas-pasan jiwa sosialita asik maka sebelum kalian kaya pelajari dulu bagaimana cara mengatur keuangan dengan benar karena siapa tahu di kemudian hari kalian bisa kaya dengan cara menerima uang warisan ya kakek jual sawah gitu itu pun kalau gak kalian pakai buat daftar pol- Terima kasih.